Pemirsa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menanggapi penerbitan izin mendirikan bangunan di Pulau Reklamasi yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut WALHI, penerbitan izin mendirikan bangunan oleh Anies Baswedan adalah bukti reklamasi adalah proyek ambisius pemilik modal. Setelah sembah dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, proyek reklamasi kini menghangat kembali. WALHI menyebut, penerbitan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan adalah bukti reklamasi merupakan proyek ambisius pemilik modal. Alasan WALHI menyebut, reklamasi merupakan proyek ambisius kuasa modal yang difasilitasi oleh negara tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan fase kebijakan yang pada perjalanannya cenderung dipaksakan untuk loloskan proyek tersebut hingga keluarnya IMB dengan dasar hukum yang juga dibuat. Terlebih di atas, selesai reklamasi itu tidak ada lagi. Dihentikan seluruhnya, bukan hanya mencabut 13 peluang itu. Proses aktivitas reklamasi harus dihentikan karena kan masih berproses. Kenapa kita bilang cenderung ini dipaksakan dan pemerintah DKI tidak tegas? Ingat dalam catatan kita, ketika Gubernur menyegel langsung peluang reklamasi, itu prosesnya masih ada aktivitas di atas reklamasi. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan izin bangunan untuk 932 gedung yang telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta. Dari Jakarta, Yaudi Kusuma, Ahmad Buharli, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!